Pemirsa Beradalan Bermotor Pemirsa Beradalan Bermotor yang seringkali meresahkan masyarakat wilayah Kabupaten Bandung Barat. Kedelapan berandalan bermotor tersebut mayoritas masih remaja. Sebelum menjalankan aksinya, berandalan bermotor ini seringkali mengkonsumsi minuman beralkohol. Kemudian berandalan ini berkonvoy mencari sasaran korbannya yakni yang tengah nongkrong di pinggir jalan. Korban yang tengah nongkrong di pinggir jalan diancam dengan senjata tajam berupa golok dan celurit untuk menyerahkan telepon genggamnya. Para pelaku pun tak segan melukai korban jika sang korban melakukan perlawanan. Ada segerombolan pemuda yang naik motor sebanyak 10 orang menghampiri anak-anak yang lagi nongkrong di pinggir jalan, tepatnya di jalan raya Batu Jajar. Kemudian anak tersebut memakai trogos mengancam kepada anak itu untuk meminta rokok. Setelah dikasih rokok, mereka malah mengancukan celurit dan menyabat salah satu korban. Setelah itu mereka mengambil HP yang dipegang oleh korban, sebanyak tiga buah. Selain mengamankan kedelapan pelaku, pihak kepolisian pun menyita sejumlah barang bukti berupa 5 unit motor, golok dan celurit, serta telepon genggam milik korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya para pelaku terancam hukuman 9 tahun kurungan penjara.